Jadi kalau seandainya item-item ini dropnya gampang tentu saja akan lebih mudah. Iya, tapi dugaan gue tetap akan mahal karena butuh itemnya ribuan sih. Paling gak semurah-murahnya tetap akan tembus. Oke, jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang Airwax. Karena Airwax baru aja merilis event Halloween. Dan event tahun ini sedikit berbeda dari event di tahun-tahun sebelumnya. Tapi sayangnya, event ini akan memberikan dampak yang cukup besar ke exchange center. Nanti akan gue jelasin kenapa. Selain itu, event kali ini kita juga bisa dapetin Mount Speed 5 yang bisa berubah bentuk di malam hari. Keren banget. Nah, tapi kira-kira seberapa sulit nih untuk dapetin Mount yang satu ini. Jawabannya gampang banget. Tinggal top up aja yang banyak. Jadi kalau emang kalian mau-maunya, mendingan kalian siapin kristal sebanyak-banyaknya. Dan kalau gak ada tabungan, ya mau gak mau kalian harus top up. Tapi tenang aja karena sekarang kita bisa top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store. 100% legal dan tentunya tercepat. Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store untuk dapet potongan kalau top up di website. Caranya kalian tinggal kunjungin website kevinstore di kevinstore.id. Pokoknya yang ada gambar muka gue yang emang agak ngeselin itu. Nah, lalu scroll aja ke bawah. Pilih gamenya. Di sini gue ambil contoh Airwax ya. Oke. Nah, lalu masukin data akunnya. Pertama masukin user ID dulu. User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan. Lalu pilih servernya. Lalu pilih nominal top upnya. Dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store. Klik gunakan voucher valid. Nah, lalu pilih metode pembayarannya. Terakhir tinggal masukin nomor WhatsAppnya. Selesai. Nah, jadi langsung aja kunjungin website dan juga Instagramnya Kevin Store. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke. Kita akan lihat dulu eventnya di sini. Namanya adalah Black Fairy Tail. Ya, bentuknya secara UI sekarang udah jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Karena kalau sebelumnya tuh simple banget sekarang cukup keren menurut gue. Walaupun sebenernya eventnya ya gitu-gitu aja. Kagak kreatif emang Airwax ini. Wow, primitive. Tapi gak apa-apa. Kita akan coba lihat dulu preview hadiahnya. Pertama di sini ada kostum Miss Place Grey. Ini adalah kostum yang kalau malam hari bisa berubah bentuk jadi item. Nanti akan gue tunjukin berubahnya gimana. Nah, kedua ada bag di sini testomper. Lalu ada juga headnya Devil's Nail. Nah, hadiah utama dari event kali ini adalah Mount Speed 5 yang kalau malam hari bisa berubah bentuk jadi kayak gini. Cakep banget. Iya. Nah, event ini sendiri terbagi dalam dua segmen. Yaitu Black Fairy Tail dan juga Fairy's Whisper. Sebenernya ini adalah event yang mirip banget sama tahun lalu. Tapi gak apa-apa. Sedikit gue bahas aja. Yang pertama adalah Black Fairy's Tail. Ini adalah event yang akan berlangsung di malam hari setiap harinya jam 7 malam. Ya, kurang lebih begini. Nantinya kita akan disuruh ngekill monster yang muncul di Prontera. Ya, kurang lebih gitu. Nah, mapnya itu kayak gini. Mana tuh gambar gue? Bentar, gue buka dulu contekan gue guys. Alasan saja kamu. Dimana otakmu? Hah? Otakku? Otakku hilang? Ya, ini dia. Jadi kurang lebih lokasi spawn dari monster-monsternya. Nanti tugas kita tinggal ngekill-ngekillin monster-monster ini aja. Monster dan MVP mininya. Lalu kita akan dapet material yang bisa kita tukerin ke hadiahnya. Kurang lebih gitu. Simple banget. Tapi tentu saja untuk ngekill MVP ini kita harus bareng Sultan ya. Kalau nggak akan sangat kewalahan dan lama banget. Ya, jadi kurang lebih itu dia tadi event yang pertama. Lalu event kedua. Ya, ini juga sama aja sebenarnya. Kita nantinya akan dikasih kayak list NPC gitu yang harus kita samperin. Dan nantinya kita disuruh melakukan emoji. Ya, emoticon gitu depan mereka. Dan kalau emoticonnya tepat, mereka akan memberikan angka yang kalau disatuin akan menjadi sebuah kode. Nah, lokasi NPC-nya kurang lebih kayak gini. Nah, ini dia ya. Tersebar di seluruh frontera. Mantep banget. Kurang lebih gitu. Jadi, ini adalah event yang mirip banget sama tahun lalu. Simple banget. Oke. Ya. Nah, kita sekarang akan coba untuk membahas hadiahnya. Hadiahnya ada di sini. Di NPC Jack ini. Reward Exchange. Ya, pertama ada mount di sini. Kita akan coba sama-sama hitung kira-kira seberapa mahal mount yang satu ini. Oke. Nah, jadi mount ini akan butuh seribu Princess Longhair. Harganya kalau kita hitung-hitung aslinya. Ini gue potong harga pre-order ya. Jadi dikurangin 118. Jadi untuk Princess Longhair ini harganya kurang lebih 625. Lalu lanjut. Obianus Teardrop. Ya. Ini harganya berapa nih? Kita lihat. Dipotong 200 jadi 1.680. Eh, sorry. 1.280. Ya, lalu lanjut lagi. Kita akan butuh Queen's Mirror. Queen's Mirror ini harganya 2.210 kurangnya 3.10. 1.900. Oke. Lalu lanjut. Apa lagi nih? Bentar. Fairy Wing. Harganya ini sekarang 2.910. Dikurangin 410. Jadi 2.500. Kalau kita hitung-hitung. Bentar. Kita kalkulasiin dulu. Butuh 1.000. Ini butuh 1.000. Ini butuh 2.000. Ini butuh 3.000. Bentar. Gue hitung-hitung dulu ya. Berarti 625 dikali 1.000 ditambah 1.280 dikali 1.000. Ditambah 1.900 dikali 2.000 ditambah 2.500 dikali 3.000. Jadi hasilnya kurang lebih... 13.125.000 kristal. Iya. Ini kalau gue gak salah hitung ya. Koreksi gue kalau gue salah. Totalnya 13.125.000 kristal. Ini pun kalau seandainya beli semua. Jadi kalau seandainya item-item ini dropnya gampang. Tentu saja akan lebih mudah. Iya. Tapi dugaan gue tetap akan mahal. Karena butuh itemnya ribuan sih. Paling gak semurah-murahnya tetap akan tembus 10.000.000 kristal. Tapi koreksi gue kalau gue salah ya sekali lagi. Oke. Lalu lanjut. Hadiah berikutnya ada ini ya. Avatar Frame. Lalu ada Chat Frame. Dan juga ada Sidebar. Ini murah lah ya. Teman-teman bisa pasti dapetin secara langsung. Lalu untuk Headgear-nya Devil's Nail. Segini butuhnya. Lalu ada Chance Chomper juga. Ini masih murah. Kostumnya ya lumayan murah lah. Gak terlalu mahal. Masih 60, 200, dan 120. Masih bisa di-achieve sama free player juga. Apalagi kalau dropnya gampang. Oke. Lalu lanjut. Kita juga punya Mount Day. Mount Day. Mount Day. Iya. Bacanya gimana sih? Bingung gue. Mount Day. Anggap aja gitu ya. Dream Purple. Iya. Jadi warna ungu. Lalu ada robotnya Mecha juga warna ungu. Lalu ada Headgear-headgear disini. Ada mata. Ada Mount Item juga. Ini yang lama ya. Udah lama banget. Lalu ini ada. Nah ini dia yang gue bilang kenapa akan langsung mempengaruhi market banget. Iya. Jadi disini kita bisa tukerin barang upgrade sebanyak 30. Sebenernya gue happy-happy aja tukerinnya banyak ya. Apalagi kalau ini dropnya gampang. Kita progressnya bisa lebih cepat. Tapi satu sisi nantinya kita akan lebih sulit untuk jualan barang upgrade. Kayak gini-gini nih ya. Lalu juga barang Enchant. Nih ya karena tukernya juga banyak nih. Enchant-nya 20. Lumayan banyak banget. Lalu ini apa nih? Enchant Conversion. Oh ini gak terlalu ngaruh. Nah ini refine. Nah ini ya. Ini juga akan mempengaruhi market banget. 15 cukup banyak. Ini apa nih? Oh Bless Or. Oke mantap. Lalu ini Protection harusnya. Batu Anti Depresi. Mantap banget. Gak 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 bacot. Percaya gue. Jadi dengan adanya item-item ini satu sisi bagus banget. Karena kita bisa ngelanjutin progress dengan murah. Iya kita cukup kumpulin item-item ini. Tapi satu sisi juga nantinya jualan kita akan sedikit lebih susah. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke lalu lanjut di bawah ada pouring gold coin. Ada mission order. Dan tentunya ada barang spesial. Yang bisa kita beli dengan 2500 diamond. Ini barang masih misterius banget. Jadi ada Christmas Surprise Poacher. Iya. Ini bisa dibuka nanti dekat-dekat Christmas gitu kurang lebih ya. Nanti gue akan coba beli juga. Lalu disini ada Queen's Mirror. Lalu ada Fairy Wing 10. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Sekarang kita akan sama-sama lihat bentuk dari kostumnya dulu aja kali ya. Kostumnya. Ya. Pertama untuk headnya. Headnya itu ada disini. Mana ya? Nah ini dia. Devil's Nail tuh. Kayak ketusuk-tusuk gitu. Serem banget jadi takut. Jalan tolol. Oke lanjut. Lalu untuk apa lagi ya? Tadi ada bagnya. Ya. Bagnya itu kayak tas harusnya bentuknya ya. Mana tuh? Nah ini dia. Tuh begini. Ya cukup keren. Kalau teman-teman mau boleh diambil. Lucu juga soalnya. Oke. Lalu ada kostum satu set. Nah di set sini ya. Nah ini dia kostumnya tuh ya. Kalau kita pakai kostum ini kita nggak bisa pakai head lain ya. Head dan bag. Bag kayaknya bisa masih tapi head kayaknya nggak bisa. Oke. Nah kostum ini bisa berubah bentuk di malam hari. Kalau cewek jadinya kayak gini. Gue belum dapet gambar yang cowok ya. Jadi gue tunjukin sampel yang cewek aja. Karena kurang lebih nggak beda jauh. Paling warnanya berubah jadi biru terang dan biru gelap keunguan gitu lah. Ya kurang lebih begini. Dan matanya jadi merah. Ya cakep banget. Ini dia kostumnya. Ya jadi kurang lebih itu dia tadi hadiah-hadiah yang untuk kostumnya. Sekarang kita akan lihat di mountnya dulu. Mount di sini. Pertama mungkin gue akan tunjukin mount yang all job dulu kali ya. Yang berubah jadi ungu. Apakah akan cukup keren? Ya ini nine tailnya tuh. Wuh cakep banget. Lalu ini galeon. Ini ya ungunya. Keren banget. Lalu peko-peko. Wuh luar biasa. Sangar. Lalu savage. Eh salah kok. Loh error savage-nya. Nah ini dia. Ini savage-nya tuh ya. Oke. Lalu mana lagi ya. Bukan ini mount yang speed 5. Lalu bentar. Mana lagi. Kok gak ada. Mount yang bebek dimana. Nah ini dia. Ini dia mount bebeknya. Nah bentuk yang kayak gini. Untuk mount bebek ini agak creepy ya. Matanya serem banget. Gue bisa mimpi buruk ngeliatin di bebek mulu. Oke. Lalu lanjut. Ada apa lagi? Mountnya udah ya itu doang ya. Kurang lebih ya. Ya. Itu dia tadi mount yang berubah jadi ungu. Sekarang kita lihat mount speed 5-nya. Ya ini dia. Bisa dilihat di sini. Mountnya speed 5 dan cuma untuk satu orang. Dan ada special efeknya. Dimana dia bisa merubah kepala dari orang-orang sekitarnya menjadi bear. Atau beruang. Ya jadi kepala beruang selama 30 detik. Wow. Sungguh di luar nalur efeknya. Walau gak berguna tapi lucu sih. Di luar nurul gak habis pikirin dan gak masuk haikan. Ya. Jadi kurang lebih ini dia mount speed 5-nya. Tapi menurut gue ini mount cukup mahal sih. Oke. Ya. Jadi kurang lebih itu dia tadi event Halloween ROX di tahun 2023 ini. Menurut gue cukup bagus walaupun eventnya sama. Tapi dipungkusnya agak sedikit berbeda ya. Oke. Gimana menurut teman-teman? Apakah event Halloween ini cukup bagus? Coba siar di kolom komen ya. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka. Dislike kalau gak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax